Intro Assalamualaikum Hai semuanya, kembali lagi di channel youtube aku video kali ini aku mau kasih tau kalian resep membuat es magnum kawai atau es lilin magnum nah untuk bahan-bahannya disini aku pakai 1 liter susu full cream 1 kaleng susu kental manis 150 gram coklat batang dan tepung maizena oke langsung aja kita ke tutorialnya angka yang pertama yaitu sediakan panci kosong lalu disini masukkan 1 liter susu full cream lalu masukkan 1 kaleng susu kental manis masukkan juga 3 sendok makan tepung maizena lalu kita aduk sampai semuanya tercampur merata nyalakan kompornya kita aduk-aduk sampai si adonan untuk es lilinnya ini mendidih nah setelah itu disini aku akan potong si coklatnya menjadi 2 bagian pokoknya kira-kira 150 gram ya teman-teman lalu disini aku parut si coklat batangnya menggunakan parutan keju agar mudah dimasukkan ke dalam es plastiknya adonan es lilinnya sudah mendidih lalu diamkan sampai dingin sambil menunggu adonannya dingin disini aku masukkan coklat batangnya menggunakan sendok kecil kira-kira disini aku masukkan 3 sendok oh iya teman-teman untuk coklat yang diparut tadi sudah dimasukkan semua ke dalam plastik esnya seperti ini lalu disini aku akan siram menggunakan air panas agar si coklatnya meleleh tekan-tekan menggunakan sendok agar si coklatnya meleleh merata nah jadinya nanti seperti ini ya teman-teman coklatnya itu sudah meleleh lalu disini aku tekan-tekan si coklatnya dan ratakan ke seluruh permukaan plastiknya seperti ini pokoknya dikira-kira aja jangan sampai atas ya teman-teman dan jangan juga terlalu tipis ya teman-teman pokoknya merata dan jangan tipis nah ini udah ya teman-teman lalu aku masukkan susunya ke dalam plastik nah ini udah semua aku akan masukkan ke dalam freezer nah ini dia teman-teman es magdumnya udah jadi udah beku nah disini aku akan coba gimana sih rasanya ini aku akan potong ya teman-teman tuh liatin dong lembut banget kan adonannya akhirnya berhasil juga yey kalian bisa coba resep ini di rumah ya pokoknya ini lembut banget rasanya juga manis manisnya itu pas gak yang manis banget gitu uh pokoknya enak banget jadi gak pengen berhenti kalian bisa cobain resep ini di rumah oh iya teman-teman resep ini juga bisa kalian gunakan untuk berjualan pokoknya ini ide usaha bisnis yang bener-bener menguntungkan dan cara buatnya juga mudah banget kan begitu aja video dari aku semoga kalian suka dengan videonya jangan lupa untuk di like share, komen, dan juga subscribe see you on my next video bye-bye bye-bye selamat menikmati